Kita lihat apakah Erna bisa melewati celup-celup manja. Faza and Friends. Main God. Tiga. Dua. Satu. Killer Karoke Indonesia. Start. Kisah kasih masa lalu terlalu. Terlalu ulang lagi. Tarela. Sungguhku. Tarela. Bila nanti ku harus kehilanganmu. Masalahmu. Biarlah masa lalu. Jangan kau. Tidak. Jangan. Masalahmu. Biarlah masa lalu. Sungguh. Hati kau tak jemur. Ayo Erna. Semangat Erna. Semangat Erna. Aku takut nanti ku harus kehilanganmu. Bila nanti ku harus kehilanganmu. Masalahmu terlalu. Terlalu terulang lagi. Tarela. Tarela. Sungguhku. Tarela. Bila nanti ku harus kehilanganmu. Masalahmu. Masalahmu. Bila nanti ku harus kehilanganmu. Masalahmu. Jangan ingatkanmu. Masalahmu. Biarlah masa lalu. Sungguh hatiku tetap jemuruh. Terlalu terlalu. Terlalu terlalu. Wow. Erna. 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 Kamu luar biasa Erna. Kamu tegar sekali. Kamu kuat sekali Erna. Luar biasa Erna. Kamu hebat. Tambung tangan sekali untuk Erna. Wow. Turun. Silahkan komen juri gila pertama kita, Anwar setelah Melky. Silahkan Melky. Bodoh amat, ah. Ini baru greget kalau menurut aku ya. Menurut catatan yang pernah saya catat. Gak ada, gak ada catatan lagi. Ini telur gak nyatet. Jadi ini tantangannya berbanding terbalik dengan pesertanya. Kalau biasanya pesertanya itu berontak-berontak, hewannya tenang. Ini terbalik, hewan yang berontak-berontak, pesertanya tenang. Kenapa? Kenapa menurut juri Melky hewan yang berontak? Mungkin. Apakah dia lebih buas dari hewannya? Bisa jadi. Kalau diibaratkan Erna ini seperti ibarat kulkas dua pintu. Maksudnya? Cool. Tampangnya masih cool. Adem. Dan isinya banyak. Keren. Jadi dia seperti kulkas. Killer banget. Cool. Dan seperti khas bisa isinya apa aja. Banyak. Kenapa sih kok kamu gak ada senyum-senyumnya dari tadi? Asli, masih tegang. Masih tegang? Coba, silahkan. Anwar. Halo Erna. Halo. Iya Erna tapi tadi jujur ya. Aku aja geli disini kejit-kejit ngeliat kamu ya. Kamu cewek. Coba memakai berita bahasa yang baik. Kejit-kejit itu apa? Kejit-kejit apa ya? Gini loh. Namanya apa ya bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya itu menggelinjang mungkin? Oh. Terkejut. Terkejut. Aku yang terkejut. Kamu yang nyaman disitu. Aku udah bisa ngeliat kamu ya. Kamu tuh tipikal orang yang pasrah diapain aja. Ini. Gak bener. Soalnya dari episode-episode kemarin itu banyak peserta ketika dicelupin. Maaf kakinya tuh gini-gini. Ada yang nahan di pinggiran akuarium gitu. Mas Anwar. Ya. Anda lihat kakinya? Itu bukannya dia gak mau megang ke sisi kanan ke kiri. Gak nyampe mas. Gak ngomong. Bukan gue yang ngomong. Lu mah pake dipertegas. Maaf ya saya. Dia mau ke kanan ke kiri gak nyampe. Eh. Itu cara main yang bener. Itu namanya celup-celup manja. Dia sengaja menyelupkan kakinya dan bermanja-manja. Itu dari. Eh Anwar. Ya. Lu ingat gak waktu lu celup-celup manja. Nah gitu. Anwar aja sebagai laki-laki sejati. Anwar takut. Dia sebagai wanita kuat banget. Itu dari perprong. Kalau dari suara. Bagus. Konsisten juga suaranya. Konsisten. Ya dari awal sampai ke akhir. Nyanyi tenang. Tapi cuman ada tadi. Yang suaranya yang karena mungkin kamu ketakutan kali ya. Tapi gak apa-apa. Karena hidup itu butuh variasi say. Tepuk tangan dong. Eh. Di mana-mana kalau komentar. Komentar selesai biar otomatis tepuk tangan. Eh tepuk tangan dong. Lu kayaknya juga. Karena. Juru. Lu jatuh dulu. Gara yang tepuk tangan. Gara yang tepuk tangan mungkin itu. Komentar lu tuh singkat. Padat dan gak berisi. Juri Killers. Tolong. Berikan nilai yang paling objektif. Untuk kedua peserta kita. Untuk masuk ke babak final. Memperebutkan 10 juta rupiah. Dimulai dari Nisa terlebih dahulu. Satu persatu. Silahkan. Anwar setelah Milky. Ayo Milky. Oke oke oke. Bodo. Bodo. Nisa. Tidak tidak. Kalian yang harus bareng. Bareng bareng. Bareng secara bersama. Berikan nilai untuk Nisa. Tiga. Dua. Satu. Go. Ini dia. Tiga belas. Karena danang tidak ada. Nilai memang hanya. Diberikan dari dua juri saja. Tiga belas. Cukup tinggi. Berarti untuk Erna. Kamu harus di atas tiga belas. Kita persilahkan kepada Anwar. Setelah Milky. Silahkan. Dua. Lalu. Biar gak tegang. Kalian berdua ini sangat-sangat menghibur sekali hari ini ya. Ini adalah nilai yang pas buat kamu Erna. Sekarang. Diri kamu biasa aja bisa. Kok agak. Agak lebar ya dirinya. Ya harus di berdiri kan begini. Biasanya ini begini. Ada yang ditahan. Erna. Ini adalah nilai yang paling-paling pantas buat kamu. Nilai dari saya adalah. Tujuh. Kata Melky itu adalah nilai yang paling pantas. Saya gak tahu kalau dari Jeng Anwar. Ya say. Berapakah nilai yang pantas untuk Erna. Kalau Anwar memiliki nilai tujuh. Berarti Erna yang lolos. Tapi kalau di bawah tujuh. Anisalah yang lolos. Ke babak final. Anwar Sanjaya Pigano. Itu namanya dia. Itu pasti gue. Anwar Sanjaya Pigano. Berapakah nilai untuk Erna. Tiga. Dua. Satu. Erna. Ya. Mohon maaf banget ya. Karena aku lihat. Kamu itu orangnya pasrahan. Jadi aku kasih nilai juga secara pasrahan. Alhamdulillah. 15 poin untuk Erna. Secara otomatis. Selamat untuk Erna. Masuk ke babak final. Buat Nisa. Nggak apa-apa ya Nisa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan. Kamu bisa mendapatkan rezeki di tempat lain. Dan juga untuk Nisa. Apapun yang terjadi. Kamu sudah memberikan yang terbaik. Oh ya sorry. Kamu tahan untuk Nisa. Terima kasih Nisa. Silahkan.